Melakukan video call gratis, simpan dokumen daring, dan bikin materi ajar yang menarik, semua bisa diakses dengan akun belajar.id. Dilengkapi dengan tutorial masuk ke semua platform dengan akun belajar.id. Akun belajar.id merupakan akses resmi beragam teknologi pendidikan. Tak hanya platform teknologi internal Kemendik Putristek RI, namun juga beragam platform teknologi eksternal yang dapat mendukung proses belajar-mengajar yang lebih baik. Apa saja platform teknologi eksternal yang dapat diakses dan apa keuntungannya? Pertama, Google Workspace. Mulai dari email tanpa iklan, kolaborasi pembuatan presentasi dan dokumen secara daring, hingga penyimpanan secara daring yang aman. Semua dapat dimanfaatkan hanya dengan mengakses menggunakan akun belajar.id Anda. Kedua, selain itu ada Google Classroom dan juga Chromebook yang dapat diakses menggunakan akun belajar.id Anda. Dan yang terkini, akun belajar.id juga dapat digunakan untuk mengakses Canva for Education yang dapat membantu rekan pendidik untuk dapat menciptakan materi ajar yang menarik, sehingga dapat menciptakan proses belajar-mengajar yang semakin seru bagi para peserta didik. Kini waktunya memanfaatkan beragam platform tersebut dan masuk menggunakan akun belajar.id. Pertama, kunjungi laman utama dari masing-masing platform. Kedua, temukan tombol SSO atau klik tombol masuk sesuai dengan platform masing-masing. Ketiga, pilih akun belajar.id Anda yang sudah teraktifasi. Keempat, dan masukkan kata sandi Anda. Kelima, Anda sudah dapat menggunakan platform teknologi tersebut. Ingat kembali platform eksternal apa saja yang dapat diakses menggunakan akun belajar.id Anda. 1. Google Workspace for Education 2. Chromebook 3. Canva for Education Sekarang waktunya aktifkan akun belajar.id Anda dan manfaatkan beragam aksesnya. Akun belajar.id Akses resmi berbagai teknologi pendidikan.